Sebuah jembatan penghubung dua desa di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Amrol pagi kemarin. Akibatnya dua orang luka-luka akibat insiden tersebut. Seorang ibu bernama Syariah dan anaknya, Denny, terperosok saat melintas di jembatan yang tiba-tiba Amrol. Akibatnya Syariah mengalami luka serius di sekujur tubuhnya, sementara Denny tidak dapat ditemui karena masih mendapatkan perawatan intensif di UGDRS PMI Bogor, karena kondisinya yang kritis. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya jalan penghubung antara desa Pelalingan dengan Kampung Loji. Kini dengan Amrolnya Jembatan tersebut, kedua desa terisolasi. Selain dimanfaatkan warga sekitar untuk menyebrang, jembatan juga sering dilalui truk yang bermuatan pasir, sehingga diduga Amrolnya Jembatan dikarenakan beban berat yang tidak mampu ditahan. Warga sekitar menyatakan jembatan dibangun tahun 90-an. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.